Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi proses pembuatan cover buku kita kita tambahkan gambar lingkaran di bawahnya tapi untuk kali ini gambar lingkarannya boleh lingkarannya boleh tekan kontrol biar benar-benar bulat saya novelkan dulu biar tidak ada warnanya kita atur misalkan seperti ini agak berpotongan kita mengambil di bagian sini kalau misalkan ini merasa terlalu besar bisa dikecilkan atau bisa diatur sesuai keinginan kalian nah sekarang kita mau potong menggunakan kotak rectangle kita blok dua-duanya sama seperti yang kita lakukan pada bunga di blok dua-duanya ada back minus front karena yang mau kita kurangi adalah yang lingkarannya mau kita potong adalah lingkarannya ya kan yang kita potong adalah lingkarannya jadi kita prick back minus front selanjutnya kita bisa potong lagi pakai kotak lagi yang disini kita tempatkan dulu nah jadi nanti yang kita ambil itu lingkarannya sebagian seperti ini jadi kita blok lagi dua-duanya biar masuk semua jangan sampai ada tulisan kompetensinya ikut ya jangan sampai cuma sampai dua objek sini saja ada back minus front lagi tinggal dikasih warna mau dikasih warna apa terserah misalkan sama kayak gini atau warna biru atau tanpa no outline misalnya jadi nanti kita taruh di pinggir kayak gini kita transparankan transparansi ada di interaktif ada di yang gambarnya gelas ini kalau kalian biasanya bootnya gitu interaktif transparansi tool yaitu membuat transparan kita tarik transparannya misalkan seperti ini biar tidak terlalu mencolok warnanya nah sekarang ujungnya ini kita kasih nama nah namanya kalian kasih nama kalian masing-masing nama kalian disini ditaruh di ujungnya disini kasih nama namanya misalkan siapa namanya misalkan siapa susi misalkan ya misalkan namanya susi ingat pakai apa pakai artistic text biar nanti kita bisa mengeditnya tujuannya kita pengen mengedit titiknya misalkan warnanya saya kasih warna nah kita mau edit titiknya biar agak berbeda gitu ya bisa kayak membuat semacam graffiti berarti kita klik kanan ada convert to curve pakai shape tool nya nah ini kan ada titik-titik yang bisa kita edit misalkan ini S nya saya buat kesana katanya anak-anak tadi kayak seperti rumah makan padang nah sekarang saya pengen ini ini kan terlalu ini bisa di bisa diganti titiknya sini dilengkungkan nah bisa dikasih gini misalkan saya lengkungkan kayak ini ini juga gitu titik yang ini misalkan kita pengen pengen dinaikkan atau dilanjutkan kayak ini nah bisa ya bisa di edit sedikit aja enggak usah banyak-banyak ngeditnya sesuai keinginan kalian bebas oke bisa kira-kira kita lengkungkan dikit biar biar agak jadi semacam kayak kita membuat gravity ya oke misalkan ini warnanya kita ganti dengan warna yang custom boleh liniernya kita ini di dipindah boleh arahnya dari atas ke bawah boleh ya atau di tanahkan boleh ini tinggal dikasih warna misalkan tadi warna dasarnya ini tambahin boleh terserah kalian nanti warnanya pinginnya kayak apa nah boleh diatur sesuai keinginan kalian oke kalau kita kembalikan misalkan kalian kalau ya kita misalkan zoomnya terlalu besar maka kita kehilangan gambarnya atau misalkan terlalu kecil maka kalau pengen kembali itu zoomnya ini kita kembalikan ke two page nah maka akan seperti misalkan ini nanti kalian mau dikasih outline biar kelihatan boleh oke sampai sini boleh nanti kalau kalian bunganya misalkan warnanya kepingin agak transparan boleh ditransparankan misalkan kalian transparannya mulai dari sini boleh atau hanya sedikit transparannya terserah nanti tergantung ide kalian kreativitas kalian merasa lebih bagus gimana silahkan ya untuk background bisa kita kasih background berupa page background ini ada beberapa warna ada yang solid warna solid atau yang bitmap ya kalau bitmap berarti kita cari kita cari file-nya apa gimana kalau solid berarti kita cari warna yang biasa kayak gini kita bisa mencarinya warnanya yang sesuai yang kamu inginkan ya misalkan ke arah abu-abu atau ke arah biru nanti disesuaikan sendiri ya oke sampai sini dulu untuk tugas cover buku ini jadi kalian nanti mengumpulkannya langsung sudah jadi minimal seperti ini bisa gak dibesarkan boleh namanya kalau pengen berkreasi oke sampai jumpa lagi dengan pertemuan berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh